Inilah sejarah Datuk Panglima Kantip yang mungkin di antara kita mungkin belum tahu sejarah kaitannya antara Airtiris dengan makam Datuk Panglima Kantip yang berletak lebih kurang 1 km dari pasar Airtiris juga dengan kerajaan penusailan yang berletak di kampak kiri dahulu Airtiris adalah kota kecamatan Kampan, Kabupaten Kampan yang sekarang bernama Otto Patan menurut cerita, di suatu kampung ada seorang pemuda yang tampan memiliki kesaktian dan keperanian karena terhebatannya, pemuda yang bernama Kotip tersebut sangat disedari oleh orang kampung ayah Kotip adalah seorang guru agama Islam berasal dari Airtiris beliau termasuk seorang berjasa dalam mengembangkan agama di lima Kotip karena jasanya dan kebaikannya, maka dia berjodoh dengan seorang gadis asal daerah Kotip membuatkan kemudian melahirkan Kotip, dari kecil hingga dewasa Kotip diri-diri ilmu agama menunggu Kotip tidak melarang anak yang menuntut ilmu kebanyakan selama tidak berbentangan dengan ajaran Islam oleh karena itu, Kotip juga menguasa ilmu memakai diri serta mahir dalam belakang suara pada saat, suatu hari Kotip mendapat bahwa ilmu sudah tidak ada lauk maka maka, kelihatannya neneknya menunggu terhadap ada lauk di bahasa Kotip diri yang pergi ke suatu tempat biasanya dimana-nama ayu, ayu, dunia, dunia, yang dalam bahasa tradisi bumi juga ayu, dunia dimana terdapat banyak ikan setelah beberapa lama mengganggu bubuk ikan di ayu mulut, dan tiba-tiba Kotip melihat seekor ikan tapak yang sangat besar masyarakat Kotip, Tukatan telah mengenali ikan tersebut karena ikornya yang penting karena ikornya yang besar masyarakat menjadi takut dan mengira ikan ikan tersebut memang samansur karena Kotip memang seorang pemeranikan satu, dia merasa, dia merasa takut padahal ikan tapak raksasa tersebut Kotip akan merasa tetangkan menaruhkan ikan raksasa tersebut dan menyatapkan bagiannya Kotip meminta teman yang mengendalikan perahu tersebut tersebut karena ia ingin menembak dalam masyarakat seorang secepat kira Kotip menembak di teman yang musuh tepat di tempat raksasa tersebut kenapa bentuk seorang lari segencang-gencangnya karena menahan satu, sehingga Kotip itu tercubur ke dalam air dan keseret ikan tapak ke sana kemarin Kotip sengaja tidak melepaskan balik tombak yang terikat di tangan karena dia memang berniat ingin menyatapkan kapal raksasa tersebut selain itu dengan mengendalikan kapal raksasa tersebut dia tak memberi rasa aman kepada penduduk kota kekatan yang tidak menjadikan disuai kapal telah berhari-hari Kotip sengaja berhilang mudik oleh kapal raksasa dan ikan tersebut telah merasa telan maka dikatakan tidak lagi buat Kotip memiliki ke tempatan untuk naik ketemukan naik dan kemana yang disebut bawahnya tiba-tiba tidak lama kemudian tiba-tiba mereka di sebuah lubang dalam sejauh disana tapak semua banang kayu yang besar di mana sesuatu sejauh diselah hati di dalam lomba kayu tersebut kalau merasa kelelahan setelah berhasil diseret harapkan Kotip sengaja muka ia memutuskan pernikahan apa tersebut dan berenang menuju tepian sampai di tepian Kotip tidak mengetahui nama daerah dimana ia berada menjelaskan sebagiannya hari masih pagi ketempat hari terlihat ketempat hari terlihat ketempat hari tinggi Kotip itu mencari makan dia malu terakhir dan bapak tidak mengerasa naikai kemudiannya segera-gera tidak ada orang dia pun merangkanya masuk semak-semak di bulu tepian itu untuk menutupi tutupnya selamat menikmati 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 selamat menikmati